Intro Kabar adanya seorang jemaah umroh asal pangkep Sulawesi Selatan melakukan peleceh seksual di Masjidil Haram Pekah lagi jadi sorotan. Jemaah berinisial MS tersebut bahkan kini sudah dijatuhi hukuman penjara 2 tahun dan denda 200 juta rupiah atau 50 ribu rial oleh pengadilan Arab Saudi. Konsul Jenderal RI untuk Jeddah Eko Hartono mengatakan KJRI sedang mempersiapkan berkas pengajuan banding setelah pemerintah Indonesia mengetahui hukuman yang diberikan terhadap jemaah MS. Lantas bagaimana kronologi kejadian pelecehan tersebut? Sebuah akun, Ednirwana Tirsa Underscore pun muncul memberikan kronologi versi keluarga. Akun tersebut diduga akun keluarga dari jemaah MS. Namun sayangnya akun itu belum terverifikasi. Pemilik akun yang seorang perempuan itu menjelaskan saat kejadian MS bersama ibu dan kakaknya sedang melaksanakan ibadah tawaf dan hendak mencium Hajar Aswad. Namun karena banyak orang dan jemaah di lokasi, ia meminta sang ibu menunggu di luar area Ka'bah agar tidak terjepit di kerumunan. Saat MS hampir menyentuh sudut Ka'bah, ia ditarik dari belakang. Khawatir pakaian ikhramnya melorot, MS menarik kembali pakaiannya itu. Saat keluar dari kumpulan jemaah di pinggir Ka'bah, MS langsung ditarik dua polisi Arab atau Askar lalu menyeretnya dan membawanya ke kantor polisi. MS lalu menelpon keluarganya dipangkep memberi kabar kalau dirinya ditangkap polisi dan ibunya masih berada di sekitar Ka'bah. Handphone MS kemudian disita semua foto-foto dan biodatanya dihapus. Keterangan dari kesaksian Askar atau polisi Mekah, seorang wanita asal Lebanon berlapor jika bagian sensitifnya dipegang MS saat di depan Ka'bah. MS tak berkuti karena tidak paham bahasa Arab. Ketua rombongan MS lalu ke kantor polisi dan mendapat informasi MS akan ditahan selama lima hari. Namun setelah lima hari, keluarga mendapat kabar MS akan diadili di pengadilan. MS lalu difonis dua tahun penjara karena kasus pelecehan tanpa ada bukti dan saksinya hanya dua polisi yang menangkap. Sementara wanita Lebanon yang melapor tidak pernah hadir pada saat persidangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!